Kembali bersama kami saudara, di sela-sela liburan ke Sumatera Utara, Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke pasar di Brastagi untuk membeli buah. Presiden Jokowi berkunjung sendiri ke lokasi wisata pasar buah yang ada di kota Brastagi. Kedatangan Jokowi Dodo untuk membeli buah-buahan segar yang dijual di pasar buah dan sayuran yang ada di wilayah ini. Presiden Jokowi menghabiskan libur lebaran tahun ini di Sumatera Utara. Topik lainnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hingga hari kedua Idul Fitri tidak ada sinyal rekonsiliasi antara Presiden Jokowi Dodo dan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan antara Jokowi dan Mega Usai pecah kongsi di Pilpres lalu tampak kian jauh dari realisasi. Momen lebaran yang digadang bisa jadi pertemuan keduanya justru tidak pernah terjadi. Megawati memilih menyambut para tamu di kediamannya di Tegu Umar, Jakarta Pusat. Sementara Jokowi Dodo memilih open house di Istana Negara. Menurut Hasto, Jokowi harus bertemu dengan kader partai di tataran anak ranting terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari Presiden dan kemudian terjadi akibat nepotisme, kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting-ranting justru yang menjadi benteng Ibu Mega agar ya tetap kokoh berdiri di dalam mengawal demokrasi itu. Sebelumnya pihak Istana Kepresidenan menyebut rencana pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hanya menunggu waktu yang tepat. Pihak Istana menyebut Presiden Jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Pada perayaan Idul Fitri tahun ini, Jokowi belum bertemu Megawati berbeda dengan perayaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut dalam keterangan pers yang diterima Kompas TV terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Hingga lebaran hari kedua usai pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak kunjung terjadi. Padahal baik dari Istana maupun Kubu Prabowo yakin pertemuan keduanya hanya menunggu waktu. Lalu mungkinkah pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terwujud usai putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, politisi PDI Perjuangan Sukurnababan, lalu ada politisi Partai Emanat Nasional FIFA Yoga, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Sorry. Oke, terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Mifah, saya ke Anda dulu. Anda kan masih punya keyakinan bahwa pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Bu Mega ini masih akan tetap terjadi sekalipun masih ada kesan bahwa ya masih mempermasalahkan soal Pilpres kemarin nih. Keyakinan itu datang faktornya dari mana? Saya meyakini bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega sama-sama ingin bertemu di hari lebaran ini. Tapi karena mungkin soal waktu atau soal faktor psikologi sehingga sampai hari ini belum bertemu. Tapi meskipun belum bertemu secara fisik untuk seratu rahmi, sawalan, saya meyakini bahwa beliau-beliau berdua itu sangat paham dan saling memaafkan dalam hati masing-masing. Jadi ini karena faktor-faktor pasca Pilpres itulah yang menyebabkan waktu dan psikologis tidak bertemu. Dan kami berharap bahwa persoalan ini akan segera selesai apakah nanti setelah pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan. Tapi kami semuanya berharap tokoh-tokoh nasional itu saling berinteraksi, saling komunikasi, saling mengembangkan nilai persahabatan karena masyarakat, rakyat itu akan senang apabila para kemungkinan itu solid, uyuk, meskipun dalam pertarungan di sistem demokrasi konstitusional itu ada perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, tapi itu kan wajar dalam proses dinamika politik. Bang Syukur, mewakili PDIP ini melihatnya mungkin gak tuh pertemuan antara kedua tokoh ini akan terjadi. Pak Jokowi dengan Bu Mega di tengah masih ada pandangan negatif nih soal Pilpres kemarin yang penuh kecurangan menurut PDIP. Ya saya tidak mau merespon apakah mungkin pertemuan atau tidak mungkin pertemuan ya. Tetapi ya kita selesaikan dulu persoalan-persoalan yang terkibatkan oleh Presiden terkait dengan pemilu pada tahun 2024 ini di bulan Pembarikan begitu banyak. Gimana demokrasi kita itu berada pada titik nadir setelah era reformasi. Direformasi kan kita berjuang untuk membangun sebuah demokrasi yang benar, di mana rakyat yang berkuasa. Nah sekarang kan kita lihat ya alasan misalnya apa namanya bahan sos-bahan sos itu ya dengan berbagai macam alasan ini saya mau tanya Mas Viva ini sekarang ada di mana ya bahan sosnya ya. Apakah posisi rakyat kita jauh lebih baik dari yang sekarang ini kan mempengaruhi segala sesuatu. Dan kemudian kan tadi saya mengatakan Ibu so power dan macam-macam ya ini diselesaikan masalah pertemuan kan itu urusan kedua-dua pihak. Tetapi persoalan yang timbul di bangsa kita ini sekarang ini yang harus kita selesaikan. Dan ini kan prosesnya mengalir di MK. Dan sampai bayangkan seorang Ibu Mega ya sampai menulis di Kompas ya terkait dengan apa yang terjadi terhadap kebangsaan kita di pemilu 2024 kemarin. Oke. Mas Burhan dengan pandangan berbeda seperti ini pertanyaannya kalau analisis sana mungkin gak tuh pertemuan bakal terjadi? Begini ya kalau berdasarkan peta hari ini memang masih sulit pertemuan itu terjadi. Tetapi saya kira realitas politik akan ditetapkan oleh MK per 22 April 2024 nanti. Jadi setelah MK mengambil keputusan terkait dengan PHBU maka ada fakta politik yang suka tidak suka akan diterima oleh kedua belabia. Apapun hasilnya. Kalau misalnya hasilnya ternyata mengabulkan petitum yang diajukan oleh 01 atau 03 maka otomatis apapun keputusan MK pihak 02 juga harus menerimanya. Atau sebaliknya kalau ternyata Pak Prabowo ditetapkan sebagai pemenang artinya menolak petitum yang diajukan oleh 01 dan 03 maka partai-partai pendukung 01 atau 03 juga harus menerima hasilnya. Nah fakta politik itu, itu akan membuka kesempatan buat siapapun untuk melakukan atau merevisi apa yang sebelumnya dipegang. Nah pada titik itu, kemungkinan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa saja terjadi. Kalau misalnya MK menolak petitum yang diajukan oleh 03. Nah pertanyaannya, apakah pertemuan tersebut hanya sekedar menjalin silaturahmi politik secara personal ataukah ada implikasinya? Nah itu yang menurut saya akan kita lihat ke depan. Tapi realitas apa yang membuat akhirnya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini bisa terjadi Mas? Nah perhari ini masih sulit. Jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil. Karena bagaimanapun terlalu dalam ya luka yang dirasakan oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan terkait dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024. Jadi perhari ini masih sulit. Bukan berarti mustahil ya. Tetapi sulit. Tetapi bisa saja seiring dengan waktu ada perubahan sikap. Tetapi ya, itu kan tidak terjadi untuk kasus Pak SBY. Jadi Ibu Mega bisa ketemu dengan putra-puterannya Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas. Tetapi tidak dengan bapaknya. Padahal kejadian sudah berlangsung sejak 2004. Nah untuk kasus sekarang jangan-jangan terulang. Tetapi lagi-lagi saya tidak ingin menutup pintu karena apapun bisa berubah ya. Tapi perubahan itu saya kira kecil untuk hari-hari ini. Bukan berarti tidak mungkin. Oke. Masih ada luka nih di PDI Perjuangan. Tapi sampai-sampai ini ada respon juga nih Bang Sukur dari Projo, dari Sekjennya Handoko. Bilangnya gini, menolak silaturahmi bikin rakyat evil. Nggak usah pakai syarat-syaratan lah. Jadi gimana meresponnya itu? Tapi jawabnya nanti ya, kita lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Usah jalan berikut ini. Kemudian Viva Yoga dan juga Burhanuddin Muhtadi. Bang Sukur merespon pernyataan dari Sekjen Projo Handoko kepada wartawan terakhir kali. Dia bilang begini. Nggak usah pakai syarat-syarat menolak silaturahmi bikin rakyat evil. Silaturahmi hanya butuh niat baik dan ketulusan hati. Itu gimana ngeresponnya itu? Saya nggak mau ngerespon itu. Nggak level saya ngerespon itu. Tadi saya sudah bicara ya. Untuk apa saya respon? Ya apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Ya kita sekarang ini bagaimana memperbaiki kerusakan di pemilu 2024 kan gitu. Apapun keputusan MK, ya tulisan Ibu Mega kan jelas. Saya pikir itu adalah tulisan seorang negarawan yang ada di Kompas loh. Belum pernah loh menulis loh secara personal loh. Dan pada saat itu sebelum keluar di Kompas kami dirapat DPP disampaikan. Dengan penuh kasih dan cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ini tidak ada urusan dengan kami sebagai partai apa yang terjadi itu. Nah tugas kita ini sekarang adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan-persoalan kerusakan mentalitas ada mas Tiba ini kan. Kita lihat. Seperti misalnya pada pemilu 2024 mas. Ini yang paling luar biasa Prof. Itu rakyat diajarin untuk memilih karena uang. Makanya begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul kekuatan uang itu yang terpilih. Nah jadi kalau saya katakan pemilih ideologis itu semakin berkurang, semakin berkurang. Apakah kita ingin rakyat kita-kita ajarkan seperti itu. Demokrasi itu melihat berapa dibayar untuk memilih. Bukan lagi melihat figur daripada siapa yang akan dipilih. Itu adalah salah satu kerusakan yang paling kundamental akibat dari pemilu 2024. Makanya sampai diminta Mas Hasto kalau memang mau ketemu, ketemu anak ranting dulu. Ya saya pikir kalau bicara ke partai, lukanya itu bukan di elit PD perjuangan di saya, di Mas Sejen. Ya kami bagaimana lah. Tapi yang paling luka itu akan di anak ranting. Bagaimana anak ranting saya membela di dua periode. Ya 2014, 2019, dia belum lagi gubernur. Waktu kejadian di gubernur ada yang dipukulin hampir mati masuk rumah sakit. Nah pada sekarang ditinggal. Bagaimana sih? Ini kan manusia Mas. Nah tentu saja luka itu ada di Grace Rock. Tetapi saya tidak mau digeret bahwa persoalan dengan Pak Jokowi ini adalah persoalan PD perjuangan. Saya tidak mau digeser ke sana. Terlalu kecil persoalan. Persoalan yang terjadi 2024 ini adalah persoalan PD perjuangan dengan Pak Jokowi. No, itu terlalu kecil. Ini jauh lebih besar daripada itu. Ini persoalan abuse of power. Rusaknya demokrasi. Mempergunakan segala tools untuk sebuah keinginan pribadi. Kan itu persoalannya. Yang rusakkan bangsa kita. Mas Fifa, yang belakangan ini santar terdengar kan adalah rencana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ya. Apakah kemudian, kalaupun kemudian pertemuan itu terjadi, ini niatnya untuk memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan perantara juru damainya adalah Pak Prabowo? Intinya begini Mas Fifa, pimpinan-pimpinan nasional itu kalau sering bertemu antar pimpinan partai politik terutama, itu adalah sebuah berkah dan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena dengan bertemu itu akan mengurangi sekat-sekat, batas-batasan yang semula itu ada. Nah, kalau kemudian proses komunikasi itu terhambat, saya rasa ini hanya soal waktu dan beberapa faktor psikologis. Biarlah nanti waktu yang akan menentukan, biarlah nanti kenyataan yang akan menentukan, kapan nanti bisa bertemu. Tetapi intinya begini, bahwa sekarang ini sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan di pemilu presiden. Nanti kita akan melihat sebuah fakta politik berdasarkan kepada keputusan politik, keputusan hukum maksud saya di Mahkamah Konstitusi itu. Apakah pada Pilpres ini ada abyss of power, kemudian ada hal-hal yang menyangkut soal pelanggaran fasilitas negara dan lain-lain. Jadi ini bisa saja ya, gugatan-gugatan itu kan apapun gugatan itu, bebas saja. Tetapi nanti Mahkamah Konstitusi akan menentukan beberapa hal yang akan digugat itu, apakah dikabulkan atau tidak. Dan lobi-lobi sejauh ini dari kubu KIM ke PDIP masih tetap lanjut untuk upaya rekonsiliasi itu, Mas Viva? Tidak ada lobi-lobi, kita tetap komunikasi terus dengan seluruh partai politik, kita mengajak, mengangkul, mengembangkan nilai persahabatan dengan partai politik pendukung 01 atau 03, karena ini adalah bagian penting dalam proses untuk pengembangan kekuatan demokrasi di Indonesia, bahwa siapapun nanti yang akan memimpin setelah keputusan sama konstitusi, itu harus merangkul semuanya. Dan Pak Prabowo menginginkan bahwa semua eksponen bangsa terlibat aktif untuk proses pembangunan dalam membangun peradaban di Indonesia. Mas Burhan, Anda juga menangkap arahnya ke sana tidak? Bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, kalau itu terjadi tujuannya untuk memperbaiki hubungan antara Bu Mega dengan Jokowi? Menurut saya lebih, tentu saja itu bagian dari materi atau agenda yang dibicarakan ya. Pak Prabowo mencoba menjadi jembatan yang mempertemukan kedua belah pihak. Tetapi yang paling utama saya kira untuk kepentingan Pak Prabowo adalah menambah mitra koalisi baru buat pemerintahnya dan ada tendensi Pak Prabowo mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk masuk ke dalam pemerintahnya. Satu tendensi yang menurut saya tidak terlalu positif buat pembangunan demokrasi. Tidak terlalu punya seberapa besar menurut Anda? Kita membutuhkan satu kekuatan oposisi yang sehat. Kalau kita belajar dari pengalaman periode kedua Pak Jokowi, di mana terjadi eksekutif HV, di mana partai yang ditumpuk dalam kekuasaan mencapai 82 persen, itu juga tidak bagus karena mematikan munculnya kekuatan dan tawaran alternatif dari parlemen. Jadi semua agenda pemerintah mulus tanpa mendapatkan checks and balance secara memadai. Dan kalau itu terjadi di pemerintahan Pak Prabowo, itu juga tidak terlalu bagus buat demokratisasi kita, sesuatu yang dikritik oleh PD Perjuangan belakangan, termasuk juga tidak terlalu bagus buat disiplin koalisi. Karena kalau partai terlalu banyak, itu satu akan menimbulkan intraparti fighting. Jadi terjadi kecurigaan antarelemen di dalam. Ibarat kue kalau dibagi-bagi oleh partai yang banyak, kue kekuasaan itu juga akan menimbulkan gesekan. Misalnya ya, kalau misalnya empat partai pendukung utama Pak Prabowo, PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar, awalnya oke itu ya dengan satu kue yang dibagi sama rata, atau sesuai dengan porsinya masing-masing, tiba-tiba ada partai lain yang tidak ikut iuran secara elektoral, kemudian mendapatkan kue yang sama, itu kan bisa menimbulkan gesekan juga. Jadi menurut saya yang penting dapat 60%, tetapi juga jangan sampai mencapai 80 hingga 90%, karena akan menimbulkan satu proses demokratisasi yang tidak positif. Dan satu lagi, kalau misalnya koalisinya terlalu tambun, itu juga tidak akan sehat. Ibarat koalisi obesitas, terlalu banyak lemak jahat, sehingga kurang lincah bagi pemerintahan untuk bergerak. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Menurut saya ini penting kan, dan PD Perjuangan punya satu komitmen dan sekaligus pengalaman yang baik sebagai oposisi. Dan kalau misalnya semua ditarik ke dalam, nanti siapa yang akan menjadi penyeimbang kekuasaan? Nah itu, Mas Ifa dibilang lemak jahat, kalau tambun banget tuh gimana? Ya, saya tidak menggunakan istilah koalisi obesitas, karena kalau ada koalisi obesitas, ada koalisi stunting, kurus, kering, kurang makan. Jadi saya memaknai ini koalisi besar dalam rangka untuk membangun bangsa bersama-sama. Soal prosentase berapa, Prof, itu terserah mekanisme politik saja, karena menurut saya pribadi, yang namanya DPR itu adalah lembaga legislatif yang inherent, given, dia sebagai pengontrol kekuasaan. Meskipun partai politiknya itu berada di dalam pemerintahan, tetapi setiap anggota Dewan memiliki fungsi konstitusional, yaitu fungsi kontrol terhadap pengawasan. Bahkan tidak jarang, anggota koalisi itu bersuara nyaring dan bersuara keras untuk mengkritik kekuasaan pemerintahan. Bukan dalam merombong, tapi dalam rangka untuk clean and government. Nah, proses seperti itu menjadi bagian penting dalam checks and balances dalam proses demokrasi. Karena begini, proses pemerintahan ini harus dikritik oleh DPR, ditambah dengan kekuatan civil society, ditambah dengan kekuatan mutizen yang tidak tidur 24 jam. Oke. Bang Syukur, berarti PDIP posisinya konsisten akan tidak akan bergabung ke pemerintahan atau mungkin akan ada titik balik yang dipertimbangkan untuk bisa bergabung ke pemerintahan nanti? Tentu itu bukan kapasitas saya menjawab ya. Kapasitas daripada ketua saya untuk mengambil keputusan. Tapi saya suka, dari tadi Mas Pipayoga, sudah membedakan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, tentu peserta pemilihan presiden itu kan adalah Pak Prabowo ya. Jadi, bagi saya secara pribadi, Pak Jokowi itu sudah bagian dari masa lalu, ya sudah, kalau kita bagaimana membangun pemerintahan ke depan, apapun keputusan yang bukan nanti di ke depan, itu yang apapun nanti keputusan MK, ya itu yang akan kita harus hormati. Mau seperti apapun, ya kita harus hormati. Karena itu adalah proses hukum tertinggi kita. Tetapi, kecuali Pak Jokowi masih mengurusin pemerintahan nanti, masih harus mendiktir Pak Prabowo, itu urusan lain. Apakah Pak Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi, ya itu tadi saya tidak mau komentarin itu. Karena bagi saya, ya Pak Jokowi sudah selesai 2024, ya urusannya, urusan pemerintahan Indonesia ke depan, dan tentu warisannya adalah rusaknya demokrasi. Nah, sekarang kita bicara tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo, apapun nanti keputusan MK, nanti kita lihat bagaimana membangun Indonesia jauh lebih baik ke depan, sehingga tentang kebangsaan kita bisa harapkan lebih baik. Tetapi apakah nanti, apakah kami akan berkoalisi dengan pemerintahan yang sekarang, nah tentu itu bukan kapasitas saya untuk memutuskan. Tetapi dari pengalaman PDI Perjuangan, dan pengalaman saya sebagai kader, ya biasanya kami tidak pernah nompang di tengah jalan. kami tahu diri, jika kami sudah berseberangan, kami punya cara, dan kami tidak diputuskan oleh rakyat, kami menghormati itu, kami setia di belakang untuk menyembangkan dan mengingatkan pemerintahan ke depan. Oke, Bahas Burhan, singkat saja, kalau kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega Jadi ini, apakah ada kemungkinan Pak Prabowo akan meninggalkan Jokowi? Nah, kalau melihat karakter Pak Prabowo, Pak Prabowo ini secara personal punya satu ciri khas, loyal dan setia kepada kawan. Apalagi buat mereka, kawan yang dianggap menemani dia di saat susah. Orang seperti Pak Safri Samsudin kalau kita lihat, itu sampai sekarang masih setia berada di samping Pak Prabowo, karena Pak Prabowo begitu menghargai loyalitas seorang Safri Samsudin ketika Pak Prabowo menghadapi masa-masa sulit. Dan dalam konteks sekarang, kita tahu Pak Jokowi itu hubungannya merenggang sejauh itu dengan Ibu Mega, salah satunya karena faktor Pak Jokowi sebagai kontributor utama pemenangan Pak Prabowo. Oke. Jadi, Pak Prabowo yang sedemikian lama mencari peruntungan sebagai presiden, akhirnya kesampaian itu tidak bisa lepas dari faktor Jokowi. Nah, pertanyaannya, tadi kalau misalnya syarat untuk berkuansi dengan Ibu Mega harus dengan meninggalkan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan menolaknya. Oke. Baiklah. Para narasumber, terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kesempatan kali ini. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.